Di satu ruangan, Xia Wu dan lainnya tampak menjerit di dalam hati ketika melihat si Gotang San akhirnya bangkit kembali dari kematiannya yang kemudian melayang di tempat itu. Cahaya surgawi yang kembali bersinar di mata si Gotang San membuat Xia Wu akhirnya benar-benar merasakan lega. Setelah menangis seharian, Xia Wu yang kelelahan akhirnya jatuh bersandar di dada Liu Erlong. Di saat bersamaan, cahaya kemerahan yang sebelumnya muncul dari tubuh Xia Wu yang menyelimuti tempat itu akhirnya masuk kembali ke tubuhnya. Sementara itu, Tang San tampak menatap semua orang yang di sana yang telah membantu kebangkitannya dengan ekspresi perasaannya yang mendalam. Tang San kemudian melayang turun dan berdiri di hadapan semua orang. Raja Xie Beng yang melihat Tang San hidup kembali tampak sangat terharu dan berkata, Guru, kamu akhirnya kembali. Ini semua salahku. Untuk kerajaan ini, kamu telah membayar dengan mahal. Tang San membantu Sye Beng berdiri dan berkata, Sye Beng, kamu tidak bersalah. Walaupun Bibidong telah membunuhku, jiwaku masih bisa melihat segalanya dan menurutku kamu adalah raja yang baik. Tidak, aku bukan raja yang baik. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi yang lain. Guru, saya tidak ingin Anda kembali ke medan perang, tapi kerajaan membutuhkan bantuan Anda. Jangan katakan itu, Sye Beng. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Tang San kemudian menatap Tang Hao dan Gen Master yang kini telah menjadi ayah angkatnya. Melihat kekhawatiran di mata kedua ayahnya itu, Tang San pun merasa tak enak hati. Namun, ia telah mengatakan kepada mereka berdua kalau ia akan bertempur kembali melawan Dewa Malaikat Shen Ren Xie dan Dewa Raksasa Bibidong. Mendengar kata Tang San, Tang Hao dan Gen Master hanya diam dan menatap Tang San dengan tatapan yang rumit. Tang San kemudian berjalan ke arah Oskar dan Rung Rung dan menyalurkan energi kepada mereka yang baru saja membangkitkannya. Berkat mereka berdualah, akhirnya Tang San dapat hidup kembali. Pada saat itu, Oskar dan Rung Rung yang merupakan calon Dewa menyatukan kekuatan jiwa mereka yang menghasilkan cahaya kebangkitan Dewa yang mengundang kedatangan dua sosok Dewa yang pada akhirnya menghidupkan kembali Tang San. Namun, konsekuensinya Oskar dan Rung Rung telah kehilangan kemampuan mereka dan membutuhkan waktu paling tidak satu tahun untuk bisa pulih kembali. Tang San kemudian menatap Xia Wu yang berada di pelukan Liu Erlong dan mencoba menahan perasaannya. Lalu, ia berkata kepada mereka kalau ia akan berkultivasi satu hari penuh untuk memulihkan kekuatannya. Mengingat kalau besok akan menjadi pertarungan terakhirnya. Grandmaster berkata, Tang San, apakah kamu yakin bisa menang melawan mereka berdua? Percayalah padaku guru, saya tahu kelemahan mereka. Kali ini aku pasti akan mengalahkan mereka, kata Tang San. Tang San melihat ke arah Liu Erlong dan mengatakan kepadanya untuk menjaga Xia Wu. Liu Erlong menetap Tang San dan menganggu. Saat yang lain pergi, tinggal Tang Hao dan Tang San di ruangan itu. Tang San tampak terkejut kalau Tang Hao tahu kalau ia telah berbohong. Tang Hao mengatakan kalau Tang San tak akan mungkin menang melawan dua dewa sekaligus. Dan berencana untuk mati bersama mereka. Untuk itu, Tang San telah berpura-pura bisa menang di hadapan semua orang untuk memenangkan hati mereka. Namun, di depan Tang Hao, Tang San tak dapat berpura-pura lagi. Tang San kemudian mengatakan kalau ia tidak punya pilihan lain dan ia tidak ingin melihat kerajaan Tien Do ini hancur. Bagaimanapun cara Tang San menjelaskannya, Tang Hao tidak bisa menerimanya dan bersikeras menolak rencananya. Bila Tang San tetap ingin pergi, maka ia harus melangkahi mayatnya dulu. Melihat hal itu, Tang San pun hanya bisa menghela nafas. Namun, cahaya biru tiba-tiba muncul di belakang Tang Hao yang membuat Tang Hao kesakitan dan pingsan seketika. Tang San kemudian menggerakkan tangannya, membuka celah ruang dan memasukkan Tang Hao ke dalam celah itu yang ditutupi oleh rantai pola hias. Tang San menggunakan kekuatan surgawinya untuk membuat ruang yang bisa bertahan selama dua hari. Keesokan harinya, setelah selesai berkultivasi memulihkan kekuatannya, Tang San bersiap menuju medan perang. Di depan pintu gerbang, Xia Wu, Gen Master, dan Xie Beng telah menantinya. Cahaya biru sikot Tang San menyelubungi mereka dan mereka kemudian terbang menuju puncak bukit. Dan dalam sekejap, mereka pun sampai di tujuan. Setelah sampai di bukit yang tinggi, Tang San langsung menghampiri Xia Wu yang selama perjalanan matanya tampak selalu tertuju pada Tang San. Seolah tahu apa yang dipikirkannya. Tang San kemudian menyisi rambut Xia Wu. Saat selesai menyisi rambutnya, Tang San memeluk erat Xia Wu dan mengatakan kalau ia sangat mencintai Xia Wu. Xia Wu kemudian mengatakan kepada Tang San, bila ia memang benar mencintainya, maka Tang San harus membiarkannya ikut pergi bersamanya melihatnya bertarung hingga akhir. Mendengar kata Xia Wu, Tang San pun membiarkan Xia Wu ikut bersamanya. Tang San mengerti apa yang dipikirkan Xia Wu tetap bersama hidup atau mati. Setelah mencium dahi Xia Wu, Tang San langsung melesat ke udara. Melihat sigot Tang San hidup kembali dan melayang di udara, Bibidong dan Shen Yen Xie tampak begitu terkejut. Namun entah mengapa, Shen Yen Xie juga merasa lega setelah melihat Tang San muncul kembali. Surprise, kata Tang San. Apanya yang surprise? Lalu kenapa? Kau akan mati lagi. Kau tidak seharusnya datang ke sini lagi, kata Bibidong. Oh, begitukah? Kalian juga akan mati, kata Tang San. Tang San, apa kau pikir aku takut? Kau seharusnya buka matamu lebar-lebar dan lihat betapa kuatnya Dewa Raksasa, kata Bibidong. Setelah mengatakan itu, cahaya ungu tampak menyelubungi Bibidong. Seketika itu juga, baju armor dan persenjataan Dewa Raksasa muncul di tubuhnya. Di sisi lain, Angelic Armor juga muncul di tubuh Shen Yen Xie. Shen Yen Xie berkata, Tang San, bila kemarin kau mati di tangan Bibidong, kali ini kau akan mati di tanganku. Melihat persenjataan Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat muncul di depannya, Tang San pun tak mau kalah dan mengeluarkan persenjataan Dewa Lautnya. Seketika itu juga, baju armor Sigot yang telah berubah menjadi keemasan muncul di tubuh Tang San. Sabit Raksasa dan Pedang Malaikat telah mengacung ke arah Tang San. Di sisi lain, Tang San juga telah mengangkat Trisula Sigotnya. Sepasang dua sayap emas besar tampak muncul di punggung Tang San. Ketika sayap Tang San terbuka, langit yang awalnya ditutupi oleh cahaya ungu, kini mulai berubah menjadi kebiruan. Dewa Raksasa Bibidong langsung melesat ke arah Sigot Tang San dan tampak berubah menjadi dua sosok Bibidong. Mendapati serangan itu, jurus badai tidak tetap diluncurkan Tang San. Seketika itu juga bola cahaya emas muncul dari Trisulanya dan langsung menghantam Pedang Malaikat Shen Ren Xie. Seketika itu juga, Pedang Malaikat Shen Ren Xie bergetar hebat. Di saat bersamaan, Shen Ren Xie menjadi tak mampu bergerak dan terhenti di udara selama delapan detik. Di sisi lain, melihat Bibidong menyerang dari kedua sisi, Tang San kemudian berubah menjadi dua dan langsung bertarung dengan Bibidong dari kedua sisi. Trisula Sigot dan Sabit Raksasa terus berbenturan satu sama lain. Saat Trisula Sigot berhasil mengunci Sabit Raksasa, tiba-tiba dua cahaya emas menghantam Trisula Sigot hingga membuat Trisula Sigot terhempas dan berputar di udara. Di saat Tang San tampak berputar di udara, Bibidong langsung kembali menyerang dengan mengayunkan Sabitnya secara vertikal ke tubuh Tang San. Dengan tetap berputar, Tang San berusaha menghindari Sabit itu dan di saat bersamaan, Tang San melepaskan serangan berupa dua tetes emas kecil yang langsung terbang ke arah Bibidong. Ketika Bibidong hendak menangkis dua tetes emas itu, dengan satu tangannya tiba-tiba Shenan Xie muncul di sisi Bibidong dan langsung mendorong bahunya untuk menghindar dari tetesan emas itu. Namun, Avatar Dewa Raksasa Bibidong tampak meledak akibat terkena tetesan emas Tang San membuat tubuh fisik Bibidong tampak terluka terkena dampaknya. Di sisi lain, Tang San tampak terluka di bagian pinggangnya oleh Sabit Bibidong. Selain itu, dua tetes emas jurus air mata Guan Yin juga memakan banyak energinya. Satu sosok bayangan Tang San kemudian menyatu dengan tubuh aslinya. Ia kemudian memegang Trisula dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya tampak menempel di pinggangnya untuk memurnikan luka akibat terbasan Sabit Bibidong. Sementara itu, Bibidong tampak menatap Shenan Xie dengan tatapan tak percaya. Ia tak mengira kalau putrinya yang sangat membencinya itu telah menyelamatkannya. Bibidong juga langsung mengangguk ketika Shenan Xie mengatakan kepada Bibidong untuk menyerang Tang San secara bersamaan. Jiwa Bibidong yang dingin tiba-tiba mencair oleh aliran yang hangat yang merasuki jiwanya. Setelah mereka memutuskan untuk menyerang Tang San secara bersama, cahaya ungu tampak menyelubungi tubuh Bibidong dan menjadi semakin kuat. Aura energi jahat dari mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati tampak berkumpul di atas bukit dan kemudian masuk ke tubuh Bibidong. Sementara itu, Tang San merasakan situasi yang kurang beruntung bila awalnya ia merasa dapat mengalahkan mereka karena hubungan ibu dan anak yang kurang baik. Namun begitu melihat mereka malah menjadi lebih dekat, sekelumit ketidakpastian mulai muncul di benak Tang San. Di sisi lain, delapan Sabit yang ada di punggung Bibidong tampak menyatu dengan Sabit yang ada di tangannya. Sabit iblis raksasa di tangannya tiba-tiba melonjak ke langit bersamaan dengan cahaya ungu meledak dalam sekejam mata. Di saat bersamaan, ribuan hantu menangis yang menunjukkan taring dan cakar mereka tampak muncul di udara. Sementara itu, Tang San tampak menghela nafas panjang dan mengepakkan sayapnya. Seketika itu juga, cahaya biru muncul dari langit dan melesat masuk ke tubuh Tang San melalui sayapnya. Di saat bersamaan, matahari yang telah tertutupi kini muncul lagi membuat Chen Yen Xie jauh lebih baik di bawah sinar matahari. Bibidong dan Chen Yen Xie kemudian menyerbu Tang San. Tekanan energi yang besar dari kedua dewa itu membuat Tang San tampak terdorong ke belakang. Aura panas yang dipancarkan Dewa Malaikat Chen Yen Xie membuat kabut uap panas tampak muncul dari trisula sigot dan baju armor Tang San. Xia Wu dan lainnya yang melihat pertarungan dari atas bukit tampak merasa cemas akan keselamatan Tang San. Mereka berpikiran kalau mereka akan melihat lagi adegan mematikan yang baru saja terjadi kemarin. Gail Master tampak memejamkan matanya karena sedih. Ia marah terhadap dirinya sendiri karena tak berdaya. Sementara itu, Xie Beng terus menyaksikan pertempuran dengan mata yang membesar. Sementara itu, Xia Wu tampaknya tahu apa yang akan terjadi. Xia Wu kemudian memakan sosis terbang dan menelannya. Seketika itu juga, sayap terbang tampak muncul di punggungnya. Di sisi lain, Tang San tampak mengeluarkan kekuatan penuh trisula sigotnya untuk menahan kekuatan besar yang telah menghempaskan dirinya. Mendapati serangan penuh Chen Rensie dan Bibidong membuat Tang San tidak memiliki pilihan lagi dan memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sampai batas puncaknya. Seketika itu juga, cahaya emas berkilau tampak menyelubungi tubuhnya dengan trisula sigot di tangan kirinya yang terhunus ke depan dan dengan telapak tangannya yang dimana telah menempuk cahaya kemasan yang siap menghantam, Tang San kemudian melesat terbang dengan kekuatan penuh ke arah mereka. Sementara Tang San meluncur ke arah mereka, ketiga domen dewa langsung bertabrakan yang mengembun di udara. Di sisi lain, Chen Rensie dan pedang malaikatnya tampak menyatu dan berubah menjadi pedang emas besar yang menuncur ke arah Tang San. Dengan nyala api kemasan yang menutupi tubuhnya, Tang San dengan kuat memecahkan semua penghalang energi di depannya. Sementara itu, Chen Rensie memegang pedang malaikat dengan kedua tangannya, api matahari yang membakar dengan dahsyat tampak menyelimuti pedangnya. Di sisi lain, Sabit Raksasa di tangan Bibidong tampak berkilau dengan cahaya kehijauan. Chen Rensie dan Bibidong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Ketika Sabit Raksasa akan menghantam, Tang San mengayunkan Trisula Sigoutnya. Sementara itu, tangan kanannya menembakkan satu trik tetesan cahaya emas ke arah Chen Rensie. Melihat Tang San akan menggunakan jurus itu, Chen Rensie seketika menjadi pucat. Ia masih ingat betul dahsyatnya serangan itu yang juga hampir membunuh Bibidong. Ketika Trisula Sigout berbenturan dengan Sabit Raksasa, seketika itu juga api emas dan hijau tampak meledak dahsyat dan menyebar ke sekitarnya. Sementara itu, Chen Rensie dengan pedangnya bergerak menahan trik tetesan emas Tang San. Kuatnya hantaman Trisula Sigout yang disatukan dengan kemampuan gravitasi daming membuat Sabit Raksasa terdorong ke atas hingga menampakkan dada Bibidong. Di saat dada Bibidong terpampang di depannya, Tang San langsung mengayunkan gagang Trisula dan menghantam dada Bibidong. Di sisi lain, Chen Rensie yang tahu kalau serangan tetesan emas Tang San hanyalah tipuan trik untuk menakutinya. Seketika itu juga ekspresi wajah Chen Rensie berubah seketika dan langsung menghunuskan pedang ke arah dada Tang San. Mendapati serangan itu, tangan kanan Tang San tampak bergerak seketika itu juga naga raksasa muncul dan menahan serangan Chen Rensie. Walaupun berhasil menahannya, namun tebasan pedang Chen Rensie berhasil menghantam pinggang Tang San membuat Tang San terhempas ke belakang dan menderita kesakitan. Sementara itu, Bibidong terhempas ke belakang dan menguntahkan darah ketika dadanya terhantam oleh gagang Trisula Sigout. Menyebabkan ledakan angin hingga membuat Tang San terhempas oleh kekuatan angin itu. Melihat Tang San terdorong oleh kekuatan ledakan, Bibidong tak punya kesempatan itu yang kemudian langsung melayangkan tinjunya. Seketika itu juga, cahaya bola ungu langsung menerjang Tang San dan menghantamnya. Terkena hantaman itu, tubuh Tang San tampak diselimuti oleh petir cahaya ungu yang terus menyala di tubuhnya dan menghempaskannya. Tang San hanya bisa mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan aura kegelapan yang terus mengikis tubuhnya. Dan Tang San telah kehabisan tenaganya. Melihat Bibidong yang memuntahkan darah, Chen Rensie langsung mengejar Tang San dengan pedang malaikatnya. Meninggalkan banyak jejak bayangan Chen Rensie di belakangnya. Ketika pedang malaikat akan menghantam Tang San, tiba-tiba Xia Wu muncul menghalanginya dan memeluk Tang San dengan erat. Melihat kemunculan Xia Wu, Chen Rensie tampak terkejut. Satu pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Andaikan ia adalah kekasih Tang San, apakah ia sanggup seperti Xia Wu melakukan hal itu? Akhirnya ia mengerti mengapa Tang San selalu dingin padanya dan hanya ada Xia Wu di hatinya. Api kecemburuan tiba-tiba membakar jiwa Chen Rensie. Seketika itu juga api matahari yang membakar tiba-tiba melonjak menyelimuti pedangnya. Dan dengan cepat menghujam ke arah punggung Xia Wu. Sementara itu Xia Wu memeluk Tang San dengan erat-erat dan tak peduli kalau tubuhnya mulai terkikis oleh kekuatan cahaya dewa raksasa. Xia Wu menatap Tang San, matanya seolah mengatakan kepada Tang San kalau itu adalah keinginannya untuk mati bersamanya. Tang San yang mengertiakan keinginan Xia Wu kemudian melepaskan trisula dari tangannya dan memeluk erat-erat Xia Wu. Ia telah kehabisan tenaganya, percuma saja bila ia kembali bertarung, hasilnya tak akan berubah. Apa yang Tang San inginkan sekarang adalah mati bersama Xia Wu. Pedang malaikat semakin dekat, namun Tang San dan Xia Wu tampak tak bergeming dan saling memandang satu sama lain. Hanya ada satu kata dalam hati mereka sekarang. Walaupun mereka lahir pada hari yang berbeda, namun mereka akan mati di hari yang sama. Ketika pedang malaikat akan menembus punggung Xia Wu, tiba-tiba lingkaran cahaya merah muncul dari tubuh Xia Wu dan langsung memblokir pedang malaikat Xia Nen Xie. Melihat cahaya merah itu, Xia Nen Xie tampak terkejut dan kemudian mencurahkan semua tenaganya ke pedang malaikatnya. Namun, seberapapun kuat ia menekan pedangnya, lingkaran cahaya merah itu tiba-tiba meledak dan menghancurkan api matahari pedang malaikatnya. Cahaya merah kemudian berubah menjadi pusaran merah besar yang menutupi Tang San dan Xia Wu. Di saat bersamaan, cahaya merah itu juga menghancurkan cahaya gelap dewa raksasa yang sebelumnya mengikis tubuh Tang San dan Xia Wu. Melihat kejadian itu, Tang San dan Xia Wu tampak begitu terkejut, sementara itu tubuh Xia Wu tampak berubah dan Tang San seolah merasa tengah memeluk sebatang bara api yang sangat panas. Di sisi lain, Xia Wu merasakan aura dingin yang pekat yang menjelar ke sekujur tubuhnya dengan cepat. Tubuhnya tampak terselimuti cahaya merah dan ia tak dapat mengendahlikan tubuhnya. Secara perlahan, tubuh Xia Wu tampak menyatu dengan tubuh Tang San. Di sisi lain, Bibidong akhirnya berhasil menyeimbangkan dirinya dan melesat mendekati sisi Chen Enxie yang tampak bingung dengan cahaya merah yang telah menghancurkan serangan peringkat dewanya. Ketika Chen Enxie menatap Bibidong, seketika itu juga ekspresi Chen Enxie langsung berubah seketika. Dewa raksasa Bibidong yang awalnya memiliki wajah bengis menakutkan, kini menadak berubah menjadi ketakutan. Wajahnya menjadi pucat dan tampak gemetar. Sementara itu, Tang San juga tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia melihat persenjataan si gotnya secara perlahan menghilang ke dalam tubuhnya. Selain itu, pinggang Xia Wu telah menyatu dengan tubuhnya yang memberikannya perasaan terbakar. Dengan penasaran, Tang San lantas bertanya kepada Xia Wu. Xia Wu, apa yang telah terjadi? Apa kau mengorbankan dirimu lagi untukku? Tidak. Aku sekarang manusia. Bagaimana aku bisa mengorbankan diriku lagi? Aku mengerti sekarang. Apa kamu ingat pedang Asura yang masuk ke tubuhku? Ternyata pedang Asura tidak memilihku sebagai pewarisnya, tapi memilihku sebagai sarungnya, kata Xia Wu. Tang San menatap heran pada Xia Wu dan mencoba memahaminya. Namun Xia Wu tiba-tiba menghilang dan menyatu ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang amat sangat melandah tubuh Tang San bersama dengan hilangnya Xia Wu membuat Tang San berang. Sambil menatap langit, Tang San meraung tajam. Seketika itu juga, aura pembunuh meledak menghancurkan cahaya pusaran merah yang kemudian berubah menjadi aliran udara merah dan masuk ke tubuh Tang San. Cahaya merah kemudian muncul dari tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya membuat sekitarnya tampak berubah menjadi lautan merah. Selain itu, cahaya biru juga mulai muncul dan berkedip di tubuhnya silih berganti dengan cahaya merah. Di sisi lain, akhirnya Bibidong mengungkapkan sebuah kata. Itu Dewa Asura. Bibidong tak ingin mempercayainya, namun cahaya merah itu tak dapat dipungkilinya lagi. Itu adalah kekuatan Dewa Asura. Shen Nen Xie berkata, Apa yang kau takutkan? Memangnya kenapa kalau Dewa Asura, kita juga akan membunuhnya? Tidak, itu bukan hanya Dewa Asura, kata Bibidong. Beberapa saat kemudian, Shen Nen Xie akhirnya menyaksikan kebenaran kata-kata Bibidong. Shen Nen Xie tampak menjadi kaku dan berkata, Itu adalah Dewa Asura dan Dewa Laut. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Dari jarak cukup jauh, mereka dapat melihat petir merah dan biru yang tampak berkobar di sekitar Tang San. Tak lama kemudian, cahaya merah dan biru tampak memisahkan diri dan bayangan Sigo Tang San muncul di belakang Dewa Asura Tang San yang bercahaya kemerahan. Persenjataan Dewa Asura bertulisan Suci Hantu muncul di tubuhnya. Baju armor Dewa Asura tampak lebih besar dari yang lainnya dengan pedang besar panjang muncul di tangannya. Bibidong dan Shen Nen Xie saling bertukar pandang dan mereka berdua tampak gemetar. Shen Nen Xie tiba-tiba berkata kepada Bibidong, Bibidong, kita akan mempertaruhkan nyawa melawannya. Dia tidak akan mengampuni kita. Setelah mengatakan itu, Shen Nen Xie mengarahkan pedang malaikatnya ke langit. Seketika itu juga kekuatan Dewa Malaikatnya meledak dengan api matahari. Dengan tubuhnya yang bermandikan api matahari, Shen Nen Xie langsung menerjang ke arah Tang San dengan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, Bibidong yang awalnya gemetar mulai beraksi. Bibidong langsung melesat menyusul Shen Nen Xie dengan sabit reksasa di tangannya. Mereka kemudian menyerbu Tang San dari dua sisi. Mendapati serangan itu, Tang San tampak tak bergeming. Cahaya merah tampak melonjak dari pedang asuranya dan meluncur ke arah pedang malaikat. Ketika keduanya beradu, Shen Nen Xie langsung terpental. Sementara itu, Bibidong muncul di atas Tang San dan mengayunkan sabitnya ke arah kepala Tang San. Mendapati serangan itu, Tang San mengayunkan dan mengangkat pedang asuranya ke atas. Jurus pedang asura, keadilan dan persidangan diluncurkan Tang San. Seketika itu juga, cahaya merah langsung memblokir serangan sabit raksasa Bibidong. Di saat bersamaan, cahaya merah juga menyelubungi tubuh Bibidong hingga membuatnya mengerang kesakitan. Di sisi lain, Shen Nen Xie kembali menyerang Tang San. Cahaya malaikat di punggungnya tampak mengepak yang memancarkan cahaya merah kemasan dan menghancurkan cahaya merah asura yang menyelimuti tubuhnya. Shen Nen Xie kemudian meludahkan seteguk darah ke pedang malaikatnya, membuat api pedang matahari langsung melonjak dan menyelubungi tubuhnya. Serangannya kali ini adalah serangan yang membakar kekuatannya sendiri. Mendapati serangan kuat Shen Nen Xie itu, Tang San kemudian berpindah tubuh menjadi sigot. Sementara Dewa Tubuh Asura memulihkan kekuatannya. Jurus bare tidak tetap diluncurkan Tang San. Seketika itu juga, cahaya cincin emas langsung berbenturan dengan pedang malaikat. Suara pekikan Shen Nen Xie tampak bergema. Sementara itu, Tang San tampak terdorong mundur ke belakang. Melihat ekspresi Tang San yang tampak tenang saja, Shen Nen Xie pun menjadi berang. Kali ini dia benar-benar mengamuk dengan cara yang gila. Api murni matahari semakin berkobar membakar semua jiwa surgawi atau surgawi dan kekuatannya sendiri. Simbol Dewa Malaikatnya berubah menjadi titik cahaya emas dan kemudian menyatu dengan pedang malaikatnya. Serangan Dewa mempertaruhkan nyawa akhirnya diluncurkan Shen Nen Xie. Setelah serangan ini, Shen Nen Xie tidak bisa menjadi Dewa Malaikat lagi. Dia telah membayar dengan gelar Dewanya untuk melakukan serangan mematikan itu. Mendapati serangan itu, Tang San kemudian menangkisnya dengan Trisula Si Godnya. Panasnya api matahari Shen Nen Xie membuat Trisula Si God tampak meleleh. Bahkan armor Tang San tampak memerah seperti logam yang terpanggang. Tang San kemudian membentangkan dan mengepakkan sayapnya dan mengenai Shen Nen Xie. Sayap itu kemudian menghisap panas api matahari. Di saat bersamaan, baju permata yang ada di baju armor Tang San mengeluarkan tornado besar-besaran. Dan tiba-tiba Trisula Si God muncul kembali. Dengan berat mencapai 1 juta jin, Tang San kemudian menghantam Shen Nen Xie hingga Shen Nen Xie terpental. Tang San kemudian berpindah ke tubuh Dewa Asura. Cahaya merah kembali menyala. Pedang Asura tampak berkobar dengan cahaya kemerahan. Tang San kemudian melemparkan pedang Asura ke arah Shen Nen Xie yang terhempas. Shen Nen Xie yang terhempas tak berdaya. Ia bukan Dewa Malaikat lagi dan hanya bisa pasrah menatap datangnya kerjangan pedang Asura itu. Di saat bersamaan, pikiran-pikiran muncul di benaknya. Bibidong, Anda memberikan saya hidup dan saya akan membayarnya. Saya tidak berhutang lagi padamu. Bayangan Tang San kemudian muncul di benaknya. Dan ia rela mati di tangan pria yang ia cintai. Air mata tampak mengalir di matanya. Ketika pedang Asura akan menghujam tubuhnya, tiba-tiba Bibidong muncul di depannya dan menghalangi pedang Asura itu hingga pedang Asura langsung menghujam tubuhnya. Melihat pedang Asura menghujam Bibidong, Shen Nen Xie pun panik. Sementara itu melihat Bibidong dan Shen Nen Xie yang akan jatuh, Tang San tidak terus menyerangnya. Dan hanya mengikuti mereka turun. Mereka berdua sudah tak berdaya dan Tang San tiba-tiba merasakan ibah. Sementara itu, Game Master yang melihat Bibidong tertancap pedang Asura tampak menjadi pucat. Bagaimanapun Bibidong adalah cinta pertamanya. Sambil memegangi pedang Asura dengan tangannya, Bibidong berkata dengan lemah. Tang San, kamu telah menang. Aku hanya beruntung, kamu lah yang menang, kata Tang San. Cahaya ungu dan armor persenjataan Dewa Bibidong telah lenyap. Bibidong tersenyum lembut dan meminta kepada Tang San untuk melihat Grandmaster yang terakhir kalinya. Tak lama kemudian, Liu Erlong datang bersama Grandmaster. Saat Grandmaster berada di sisinya, Bibidong berkata apakah wajahnya terlihat jelek ketika ia berubah menjadi Dewa Raksasa. Sementara itu, Hulena juga telah datang ke sisi Bibidong dan menangis. Bibidong terus berkata kepada Grandmaster apakah ia membencinya karena telah menyakitinya. Dan apakah ia akan memaafkannya. Bibidong juga berkata kepada Grandmaster kalau ia adalah pria yang dicintainya selamanya. Mendengar hal itu, Liu Erlong dengan ketus mengatakan kalau Bibidong telah berbohong karena Bibidong telah membantai klan naga petirnya. Mendengar kata Liu Erlong, Bibidong menatapnya dengan jijik dan mengatakan kalau ia melakukan semua itu demi Grandmaster. Bibidong tahu kalau klan naga petir pernah menyakiti dan meremehkan Grandmaster. Untuk itu, siapapun yang menyakiti dan meremehkannya harus mati di tangannya. Kepada Grandmaster, Bibidong kemudian menceritakan masa lalunya yang kelam yang juga menjadi alasan mengapa ia meninggalkan Grandmaster dan menjadi kejam. Waktu itu, Paus Agung sebelumnya adalah gurunya dan Paus Agung mencintai dirinya. Namun, ia hanya mencintai Grandmaster, hingga akhirnya ia pun diperkaos oleh Paus Agung dan hamil melahirkan Shen Nen Xie. Awalnya, ia ingin bunuh diri, namun bila ia bunuh diri, ia takut nyawa Grandmaster akan melayang di tangan Paus Agung. Untuk itulah, ia masih bertahan hidup dan menjadi kejam. Memang benar, Tang Hao telah melukai Paus Agung, tapi Bibidonglah yang telah membunuh Paus Agung. Bibidong kemudian memohon kepada Tang San untuk mengampuni Shen Nen Xie dan Hulena dan menyelamatkan hidup mereka. Tang San pun akhirnya menganggu. Saat Bibidong berkata dengan nafas yang terputus kepada Shen Nen Xie, akhirnya Shen Nen Xie memanggilnya ibu. Mendengar Shen Nen Xie memanggilnya ibu, Bibidong tersenyum puas. Namun sebelum tangannya bisa membelai Shen Nen Xie, Bibidong pun meregang nyawa. Singkat cerita, Raja Xie Beng kemudian mengajukan permintaan kepada Tang San bahwa ia ingin mengadakan pernikahan akbar untuk dirinya. Mendengar kata Xie Beng, Tang San dan Xia Wu tampak saling bertukar pandang sejenak. Namun akhirnya Tang San pun menyetujuinya. Di satu ruangan yang ambigu di mana segala sesuatu nampak delusi dan terkubur, tampak satu sosok bercahaya biru dan satu sosok bercahaya merah sedang melayang di sana. Di depan mereka ada satu cermin besar yang memperlihatkan pertarungan besar yang baru saja terjadi antara tiga dewa. Kedua sosok biru dan merah itu adalah Dewa Laut dan Dewa Asura sebelumnya. Dengan tertawa, Dewa Laut berkata, Asura, yang kamu lakukan itu bukankah hal yang ceroboh? Sebagai pelaksana hukum alam dewa kau tentu tahu hukum, tapi masih saja kau langgar. Hahaha! Apakah kau punya bukti kalau aku telah melanggar aturan? Kata Asura. Kau telah meminjam tubuh Xia Wu untuk membawa kekuatanmu. Selain itu, ketika Tang San mendapatkan warisanku, kau telah menyembunyikan kekuatan Asura-mu ke dalam palu hautiannya, kata Sigut. Omong kosong! Kekuatan Asura ku datang lebih awal padanya. Tapi kau malah datang bertemu Tang San sebelum dia mengambil warisanku. Tindakanku masih tidak seberapa dibandingmu, kata Asura. Oh, begitu. Lalu kekuatan Asura yang masuk ke tubuh Xia Wu dan menyelimuti mereka waktu itu apa penjelasanmu. Terus mengapa Dewa Masak dan Dewi Sembilan Warna bisa sampai datang ke alam manusia waktu Oscar dan Dong Dong menggunakan fusi roh mereka untuk melakukan cahaya kebangkitan Dewa? Saya cuma ingin menggunakan aturan secara logis. Kalau kekuatanku tidak melindungi mereka waktu itu, Dewa Rasabidong pasti akan tahu kalau Tang San sedang dihidupkan kembali dan akan segera datang membunuhnya. Apakah mau Tang San benar-benar mati? Baiklah, baiklah. Kau emang pandai bicara. Aku tahu rencanamu. Ketika nanti Tang San memasuki alam Dewa, ia akan menggantikan tugasmu sebagai pelaksana hukumu. Jadi kau akan bisa bebas. Bukankah begitu? Kata si God. Kami telah saling kenal, kawan. Hehehe, kata Asura. Ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba cahaya emas muncul di depan Asura dan Dewa Laut. Lalu meledak berubah menjadi banyak titik cahaya dan menghilang ke tubuh Asura. Apa yang terjadi? Kata si God. Muridku yang kukirimkan ke benua Wuxing untuk satu misi telah terbunuh. Aku harus segera ke sana dan memeriksanya, kata Asura. Cahaya warna putih dan hitam tiba-tiba turun dari langit dan bersuara. Tuan Dewa Asura, dua raja dewa telah memanggilmu. Di satu desa berjuluk Desa Roh Suci, orang-orang nampak sibuk dan riuh. Praasasti batu telah digantikan dengan emas murni. Dan kata Roh Suci yang terukir telah diubah menjadi kata jiwa surgawi. Seorang pemuda bertanya kepada kakek Jack. Tetua Jack, mengapa kita harus mengubah nama desa kita? Kakek Jack dengan bangga berkata, karena desa ini telah melahirkan dewa, si God Tang San. Di hari yang ke-108 ini, kerajaan Tien Do telah mencatat kemenangannya atas pertempurannya melawan Spirit Hall. Baby Dong tewas oleh pedang dewa Asura dan Chen Yen Shee bahkan telah kehilangan kekuatan malaikatnya. Di satu taman besar Sekte Tang, tampak sedang terjadi kericuhan. Dua sosok bersayap tampak terbang di atasnya. Satu sosok ramping bersayap tampak sedang mengejar satu sosok merah bersayap lainnya. Mereka adalah Bae Sen Siang dan Mahong Jun. Sambil terus mengejar Mahong Jun, Bae Sen Siang berkata dengan keras. Gendut sialan, sudah berapa kali ku bilang jangan yang berwarna merah. Apa kau tidak dengar? Kau sengaja ya? Bukankah kita adalah pasangan? Kita harusnya sepakat dan menunjukkan kalau kita adalah pasangan serasi di depan semua orang. Kata Mahong Jun sambil terus terbang menghindari tendangan Bae Sen Siang. Dasar gendut sialan, mati sajalah. Setelah mengatakan itu, tujuh cincin muncul di tubuh Bae Sen Siang. Seketika itu juga avatar burung besar muncul di belakangnya. Dan suara angin menderu yang bermandikan cahaya ungu menyelubungi tubuhnya. Bae Sen Siang tampak berubah menjadi pusaran angin tornado yang dengan cepat menghisap Mahong Jun ke arahnya. Melihat tornado itu, Mahong Jun tampak pucat dan menjadi kalang kabut. Siang Siang, hentikan! Apakah kau gila? Kau akan membangunkan semua orang! Kata Mahong Jun. Beberapa saat kemudian, Mahong Jun tampak terhisap ke lubang pusaran dan tak dapat menghindar lagi ketika kaki Bae Sen Siang menendang pantatnya. Hingga Mahong Jun terhempas ke tanah. Mahong Jun meringis kesakitan dan dengan pelan ia kemudian berdiri. Melihat kericuhan yang terjadi, beberapa speedmaster penjaga seketang muncul di tempat itu. Melihat para speedmaster itu, Mahong Jun langsung menempelkan jari telunjuknya ke mulunya, tanda abah-abah untuk diam. Melihat kalau sosok yang sedang ricu ternyata adalah ketua mereka sendiri, mereka pun menghela nafas. Setelah membungku hormat kepada Mahong Jun, mereka pun meninggalkan taman besar itu sambil menahan tawa mereka. Beberapa saat kemudian, empat ketua klan atribut tunggal muncul. Melihat kemunculan Bae He, Bae Sen Siang langsung berlari menuju Bae He, memeluknya dan menangis. Ada masalah apa? Kenapa kau menangis? Kata Bae He dengan penasaran. Itu, si alang gendut. Dia telah melanggar pesanan bajuku. Aku tidak memintanya warna merah, tapi ungu. Bagaimana nanti tanggapan kakak Tang San dan lainnya ketika aku memakai baju merah itu di Pesta Akbar nanti? Itu terlalu mencolok, kata Bae Sen Siang. Mendengar kata Bae Sen Siang, si burung Bae He pun tertawa dan berkata, Hehehe, merah itu juga bagus. Bukankah Tuan Dolo Mahong Jun bajunya warna merah? Kalian akan kelihatan serasi di Pesta Akbar nanti. Mendengar kata si burung Bae He, Mahong Jun pun tampak merasa senang dan segera melesat terbang ke udara dan meletus dengan api poneksnya dan berkata, Itu benar sekali mertua, kata Mahong Jun sambil tertawa dengan keras. Mendengar kata Mahong Jun, si King Kong Titan, Badak, Bae He, dan Yang Udi spontan langsung ngakak. Cerita pun selesai, nantikan episode selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, disubrek aja guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang sudah subrek, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton